Halo Kang, lagi ngapa Kang? Lagi aja, ngelus-ngelus ayam Ayam apa yang main ya? Ya, kayak gila ya, aku nggak nunggu, sampai aku ngudagangan Nah, cara ini kan, gue liat ayam yang mainnya pribadi jajel, itu gak kenal lah Ya, kayak gaya Ayam gue siji, sekarang ini faktor genetik Maksudnya? Sekarang ini keturunan Oh, anak pirang keturunan ini gue caranya Ya, yang poinnya, gue ayam yang gomacek, itu ayam yang menang Tapi ayam yang tarungnya bagus Biasanya ayam-ayam nanti gue Ya, ini ayam, orang bisa dikatakan ayam bagus gue, ayam yang nanti baik, bisa jadi ayam bagus Jalan, yang gomong masih main Yang gomong orang bagus ya, pirang-pirang Yang ayam yang beringkeng bagus, yang ngeringkene derek, ya pirang-pirang Terus ini faktor ya, jadi faktor yang memilih ayam, orang mau ngasal ayam bangkok Apabila Nah, ini dari tipe sekenaring tarungan ayam, itu ini ngolet cara selah utawanya, cara kerjaan ayam Maksudnya telah berhubungannya? Udah ya, udah ya, udah ya Udah ya Tidak menarikannya, caranya Iya Tapi itu, 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 kalau apa yang ngerti, oleh pengalaman, kalau kancabatir Iya Sisi ayam bangkok, yang ngeringkene dasek gepak gitu ya Apabila caranya, gepak-depak? Gepak, itu tarungnya tidak ada Oh ya, terus? Udah, itu ada di lemudun Lalu dari tipe, banget lebih Kalau ditering ke taman, lainnya matan di lemahat, kayak macam itu Ia tarungnya tetap kerjaangan kanan kiri Ada yang katanya acara ayam Ada yang berlabel tersebut, pun dari sayap Tipe yang ditembihkan, aku, harus yang pilih Jadi ada aturan tombe Karena anak pilihkan cinta kepadanya orang tarungnya pun orang bisa semuanya muter-muter kerja kayak ayam-ayam yang gak sih belengkung ya belendung, belendung ya nah terus, tipe ayam yang wanimati kalau ayam yang hatinya kecing apa itu kita ngerti? nah, ada ayam yang hatinya kecing ada ayam yang orang juga janggut apa yang janggut ayam maksudnya? janggut ayam itu yang biasa terjadi dengan ayam yang orang janggut jadi, ayam yang tombele itu ngerti-ngerti yang apa? nah, ini gambarannya ini ngerti-ngerti, ngerti-ngerti, terus pucuknya tombele temempel dengan ayam yang orang janggut itu biasanya ayam yang orang janggut terus nah, seperti ini, orang-orang yang tidak terlalu jadi, orang-orang yang orang janggut taruhnya, pukulannya api ini lebih banyak jadi, kalau kalah, kita taruh ngasih montong ngasih ngasih yang orang-orang yang orang janggut itu orang janggut itu sifat ayam yang orang janggut hati ini yang kecing nah, ini berakhir anti sayangi yang tersedia yang orang janggut ini seluruh banyak itu anggap memperbaikan tombele seperti itu seperti itu seperti itu seperti itu menangannya pur jadi orang gampang mengadu istilah pur maksudnya pur itu bedok oh iya pur itu bedok nah terus ada ayam pukulannya pinter malang kalau mau itu durap durapnya apa durap durapnya pur tarungnya kan ngarep oh gak ngarep berusaha ngulit posisi ya saya ciri-ciri ini ngaring pupuk pupuknya 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 gili terus buntutan dengar jentar mendugur menganak saya nyongwani garansi sangat 10% tarungnya berarti kurang-kurang kurang-kurang strategi ya kurang-kurang kerja ini berarti ada yang padahal pupuknya gampang sikilin nyiku buntutan dalam sikilin nyiku maksudnya kayak apa maksudnya orang kerja-kerja kayak ideal lah kalau di jorna kalau di jorna orang lurus buntutan pun yang aja lempeng contohnya kayak gitu nah itu tarungnya tajeng malang terus bisa tang samping ya bisa dikatakan ACDC tajeng durap tajeng nyamping tajeng ngelis dan yang lain berarti lebih larang ya ya yang kerega-kerega sih mau ngerega ayam ya orang anak patah karena barang kesenangan nah nah dan kerega pengen takut maning masalah pukulan iya pukulan ayam jadi faktor keturunan babon lanjagone terus juga diperadukan karena sikilan utawanya cekeran kayak ngapa cekere? kayak ngapa pitik pukulannya anget utawanya pukulannya lara mantep begitu ya ya mantep itu sikisikannya timbul kayak ngapa jel? nah maksudnya timbul kewung-kewung bukung-bukung berarti burduk nah orang burduk seuduh berarti kasar-kasar ya harus digambarkan di barangnya kayak jagung yang awas kayak janggla oh kayaknya kayak jagung nah sikil-gilig sikisiknya bukung nah syukur-syukur kita ada sikisik yang ubat tapi apa kayak janya pecah tapi ubat maksudnya berapa? pecah tapi ubat bentuknya sikisik bentuknya sikisiknya ubat seret tapi tengahnya bentuknya garis bentuk sikisik biasa ini orang orang belah kayak sikisik biasa oh iya nah terus ketambahan jendiknya sisik-jendik gue ngarep gue alung-alung ada yang pada pecah gue pitik pukulannya hangat pukulannya mau mati gue jadi ini masalah pitik mengenai masalah kriteria pitik tarung utawannya pitik aduk gue merahkan aku belajar ngingo pitik iya gue orang mukur ngolet yang apik terus yang menangan orang jadi tetap orang rahasianya pitik yang di kampuan dua keunggulan tetap tetap ngolet tetap pahami cucuknya pria anak cucuk yang apik yang dalir maksudnya cucuknya luncuk buat kayak manduk petik anak lurus yang lurus terima kasih bagus ini tetap standar aja ke lurusan aja ke buahkan yang tengah-tengah praterial lorok terus umur yang jago yang main umur yang main cara tulangan bandung yang gampang rusak mengkombolik ini tetap kuduk umuran 10 syukur-syukur ngasih 11 bulan nah saya ngerti ini 10 atau 11 bulan ini itu gede masalahnya seperti ini jadi ini ayam ada di hamburger ada di pempek Palembang ada usia yang dari atau leluh dan leluh leluh berdua di leluh barang leluh ya seperti ini berarti leluh 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 jadwal, mencela urung bisa kelurup di suara di los ini ciri-ciri ayam 6 cukup umur nah, resikonya ayam 6 di toni kita rawan banget ayamnya bocok balung maksudnya apa bocok balung? bocok balung, itu pada lindung cara pengeknya karena rematik jadi gampang artinya ngajir bedih ada ayam karena menahan lara ya? karena nahan lara karena saya senang orang merasa kaken tapi yang laku ini bagi ayam saya lara jerwane ini orang ngerti akhirnya ayamnya berhenti kalau ayam kalau umpaman orang berhenti kalau ayam memang ayamnya tuanya sangat sangat gratis mengenai masalah pegawaian tarung selai ayam yang umpaman itu kan juga ayam main, kalau aku tidak jodohnya kalau ayam Jawa biasa, jangan main apa orang? nah, kalau orang-orang bisa main, bisa orang terlalu faktornya, karena asal usulnya ayam Jawa pun, juga ayam Jawa ada yang kebagusan, ada yang bagus, ada yang bagus oh iya iya, orang bisa diyakini bahwa Bapak itu jawab bagus, orang bisa diyakini seperti itu, ini juga seperti itu orang terlalu faktornya juga gampang Pak, maksudnya? nah, ini genetik ya, bisa menunggalkan apa orang, itu yang harus menghasilkan bibitan yang bagus, ini ada cerita seperti itu iya, babanya bagus, tukur 5 juta, jago-nya bagus, tukur 5 juta, iya ditukarkan, ini kurung tentu anaknya bagus sebabnya? karena persilangannya itu jadi oh, mungkin faktor umurnya Pak Bapak? itu faktor umurnya, itu apa? jadi pemaduan diantara ayam ini, jago-nya, atau babanya, cara min plusnya itu orang masuk jadi minimal, saya merenak ayam saya saya lihat sistem seperti ini saya menjaga saya yang besar, tulang yang kasar tulang kasar itu maksudnya itu maksudnya tulang yang besar banget itu tulang yang kasar saya bisa membahas itu, tulang yang lentur tulang yang halus mudah-mudahan dikatakan saya jadi, ini hasilnya, kalau tulang yang halus kalau tulang kasar, diperadukan bisa menghasilkan, jadi ayam yang tulangnya rapat makasih ya, ya saya suka melihat ini yang sangat mencari saya kasih, ya ya, ya, ya saya bosan ya saya bisa menghubungi saya langsung sampai bergantung ke saya karena ada yang lain, ya bisa dibuktikan lah dijajal bisa tambah kerja ya tambah kerja tambah kerja kedung-kerja nang lor sier irigasi ya makasih Kang Oke salam yuk